Sementara itu, Pemirsa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan mendirikan posko siaga darurat yang akan berfungsi untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat dalam mencegah penyebaran virus corona. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan mendirikan posko siaga darurat untuk penanganan pandemi virus corona. Hal tersebut disampaikan saat menggelar rapat bersama unsur Forkopimda. Posko tersebut akan berfungsi untuk memberikan informasi, edukasi, dan screening atau deteksi dini dalam pencegahan dan penanganan virus corona. Selain itu, bisa memberikan pemahaman tentang COVID-19 kepada masyarakat. Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris, mengatakan rancangan tersebut akan memastikan masyarakat Sulawesi Barat tidak terinfeksi penyakit COVID-19. Walaupun dalam serba keterbatasan, namun Pemprov Sulawesi Barat punya inisiatif untuk melakukan pencegahan. Pemprov Sulawesi Barat, walaupun penyebaran virus ini tidak sampai luas, apa yang harus dilakukan untuk memastikan kita ini, walaupun dalam serba keterbatasan, ada inisiatif yang dilakukan untuk pencegahan. Untuk memberikan kira-kira alternatif rencana aksi dalam jangka BNB, paling tidak yang batas waktunya tanggal 28 dan bahkan perpanjangan tanggal sampai tanggal 30 Mei. Seluruh masyarakat Sulawesi Barat juga dihimbau untuk tetap menjaga kebersihan dan mengurangi pertemuan massal, serta tidak perlu panik namun tetap waspada. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainyus melaporkan.